Saudara Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Kelingkumang menargetkan aset 2,1 triliun pada tahun 2022 ini. Pada tahun 2021 lalu, total aset CU Kelingkumang mencapai 1,7 triliun rupiah. Pada tahun 2022 ini, Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Kelingkumang menargetkan aset sebesar 2,1 triliun rupiah. Pada tahun 2021 lalu, total aset CU Kelingkumang tercatat 1,7 triliun rupiah. Sementara untuk anggota CU Kelingkumang menargetkan 229.376 orang. Sampai dengan per 31 Desember 2021 lalu, anggota CU Kelingkumang berjumlah 204.082 orang. CEO CU Kelingkumang Palentinus berharap dengan melakukan pelayanan yang maksimal, promosi, sosialisasi, serta pendidikan kepada anggota dan penyadaran kepada kaum milenial, target aset maupun anggota bisa tercapai. Kita mau target anggotanya sebanyak 229.376 orang. Hari ini, anggota Kelingkumang per 31 Desember 204.082 orang. Artinya masih ada sekitar 28.000 yang harus kita cari di tahun 2022. Kami yakin dan percaya bisa tercapai. Kemudian target aset, kami memiliki target 2,1 triliun di tahun 2022. 2021 kemarin kita baru tercapai 1,7 triliun. Kita harapkan melakukan pelayanan yang maksimal kepada anggota, melakukan promosi dan sosialisasi kepada anggota, melakukan pendidikan kepada anggota, serta melakukan penyadaran kepada kaum milenial, itu bisa meningkatkan aset dan anggota. Palin Tinus menambahkan, C.U. Kelingkumang juga akan terus meningkatkan pelayanan berbasis IT, di mana saat ini C.U. Kelingkumang sudah memiliki ATM Store dan Tarik tanpa kartu, dengan menggunakan Kelingkumang Digital. Sejauh ini sudah 7.879 pengguna Kelingkumang Digital. Palin berharap, setiap anggota C.U. Kelingkumang dapat menggunakan aplikasi tersebut, karena bisa melayani selama 24 jam. Hal lain yang menjadi fokus C.U. Kelingkumang yakni pendidikan, karena pendidikan sangat diutamakan dan menjadi vilar dari kredit union. KSP C.U. Kelingkumang juga sudah memberikan pendidikan secara daring dan offline kepada 17.509 orang. Ia berharap melalui pendidikan tersebut, anggota dapat memahami tentang filosofi kredit union, hingga KSP C.U. Kelingkumang terus tumbuh dan berkembang. Dari Kabupaten Sekadau Trianto, Ruay TV mewartakan.